Teknik serangan dari arah samping meliputi 1. Pedang 2. Tampar 3. Bandul 4. Kepret Pedang Sikap permulaan berdiri pada sikap tegak dua. Langkahkan kaki kiri ke depan dan bersamaan dengan itu ayunkan atau tebaskan tangan kanan dari arah samping kanan atas kepala ke arah samping kiri bawah dengan menggunakan sisi telapak tangan. Kemudian kembali pada sikap semula. Tampar Sikap permulaan berdiri pada sikap tegak dua. Langkahkan kaki kiri ke depan dan bersamaan dengan itu ayunkan tangan kanan dari arah samping kanan ke arah depan kiri dengan menggunakan telapak tangan. Kemudian kembali pada sikap semula. Bandul Sikap permulaan berdiri pada sikap tegak dua. Langkahkan kaki kiri ke depan dan bersamaan dengan itu ayunkan tangan kanan dari arah samping kanan ke arah depan kiri dengan menggunakan kepalan tangan. Kemudian kembali pada sikap semula. Kepret Sikap permulaan berdiri pada sikap tegak dua. Langkahkan kaki kanan ke depan dan bersamaan dengan itu ayunkan tangan kanan dari arah samping kiri ke arah samping kanan dengan menggunakan punggung tangan. Kemudian kembali pada sikap semula. Sedara mahasiswa D2 pendidikan olahraga untuk guru sekolah dasar Demikianlah teknik dasar pembentukan sikap dan gerak pencaksilat. Melalui program ini diharapkan Anda akan menguasai tentang konsep teknik bela diri pencaksilat dan dapat memudahkan Anda untuk berlatih menguasai keterampilan pencaksilat khususnya keterampilan pembentukan sikap dan gerak. Agar Anda lebih menguasai semua bentuk serangan dan belaan sebaiknya Anda mempelajari program seperti ini pada topik yang lainnya. Demikian program ini kami sampaikan dan selamat belajar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!